Intro Kecuali, jadi semua kita ini adalah orang-orang yang rugi Kecuali, orang-orang yang beriman kepada Allah SWT Dan orang-orang yang mengerjakan Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah teman-teman semua Pada kesempatan kali ini Ada pisau yang berbeda Ini pisau stainless Ini stainlessnya Pisau made in Rusia Ini keren banget asli Memang ini untuk diperuntukkan untuk semblih Ini dari Pabrikannya sudah saya Modif ya, artinya Untuk kelebarannya Dan ketajamannya Sudah kita Rubah Ini sudah kita Sesuaikan lah Untuk orang-orang Indonesia ya Ini enak banget Untuk Semblih-semblih kambing Panjangnya 18 cm Tuh liat Ini aslinya Modelnya Lebar gitu ya Model lebar Nah ini Saya perkecil Pokoknya sudah dirubah Dan matanya pun sudah dirubah Sudah speknya Sudah spek semblih Insya Allah Tuh liat tuh ya Ini Full tongue Tuh liat Full tongue 18 cm Ini asli Keren banget Buat Motong-motong Kambing Ya Atau Sapi-sapi kubang Ini enak banget nih bos Asli Gurih-gurih Enak banget Ya Ketajamannya gimana ya Insya Allah Kita tes ya Bismillahirrahmanirrahim Kita lihat Masya Allah Lembut banget Tuh Aduh Lembut banget Lagi-lagi-lagi Tuh Aduh Aduh Asli Ini Keren banget Ini Saya jual Murah meriah aja Asli buruan Hanya ada Empat piece Empat piece Buruan Murah meriah Saya jual 200 ribu aja 200 ribu doang Oke Ini Tajamnya Bukan main Masya Allah Kita yang ngomong-ngomong Masalah tajam ini Ada Saya teringat Ada sebuah makala Yang mengatakan bahwa Al-waktu Kasaif Waktu itu Mengikutin umurnya Nabi Muhammad Kalau kita tidak bisa Memanfaatkan waktu Dengan sebaik-baiknya Maka kita akan Dilibas oleh Waktu tersebut Sebagaimana Allah SWT Berfirman Di situ Allah SWT Mengatakan bahawa Demi waktu Di situ ada Sumpah Ada Demi waktu Artinya Betapa berharganya Waktu itu Ketika seseorang Tidak bisa Memanfaatkan waktu Dengan sebaik-baiknya Waktunya ibadah Dia enggak ibadah Waktunya kerja Dia enggak kerja Dia tidak bisa Memanfaatkan waktunya Itulah Orang-orang Yang dikatakan oleh Allah SWT Sebagai orang-orang Yang merugi Kecuali Jadi semua kita Adalah orang-orang Yang merugi Kecuali Orang-orang yang beriman Kepada Allah SWT Dan orang-orang Yang mengerjakan Amal soleh Dia bisa mempergunakan Waktunya Untuk beribadah Kepada Allah SWT Ibadah Bukan hanya Ibadah-ibadah ritual Kayak solat Puasa Bukan Kita berdagang Kita kerja Niatin untuk ibadah Untuk nyari rizki Untuk keluarga Insya Allah Itu termasuk Dalam kategori ibadah Dan begitu pun Yang lain-lainnya Kita membeli sesuatu Kita Mengerjakan sesuatu Niatin Untuk ibadah Kepada Allah SWT Mudah-mudahan Kita bukan Termasuk orang-orang Yang merugi Sehingga kita Tidak dimakan Oleh waktu Wallahu'alam biswaf Wallahu'al mu'afiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax